Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan talkshow peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dan Pengukuhan Bunda Literasi Kota Denpasar. Kegiatan yang diselenggarakan di ruang taksu gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, pada Selasa, 18 Oktober 2022 ini mengangkat subtema literasi berbasis budaya dalam kegiatan tersebut, ditampilkan puisi, geguritan, berjudul Selampah Laku dengan Filosofi Nandurin Karangawak, Karya Sastra Pujangga Bali, Ida Bedanda Mande Sesemen, serta fashion show Duta Endek Tenun Ika Tradisional Bali. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Denpasar, Igusti Murah Jaya Negara mengukuhkan Bunda Literasi Kota Denpasar, Nisagung Mande Antari Agustini. Pengukuhan disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Sharif Bando didampingi PLT, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan Perpusnas, Denny Kurniadi. Berbicara juga dengan literasi budaya, sebenarnya moto pemerintah kota dan pasar pun digerakkan oleh spirit perjuangan Keputatan Padung Industri Mande Agung. Karena di halal dia ada di sama Mati Tan Tumun Pecah, itu bahasa yang sangat sederhana, walaupun implementasi itu sangat luas sekali, Mati Tan Tumun Pecah itu adalah secara fisik boleh mati, namun semangat perjuangan itu tidak boleh padahal. Permataan dan kebanggaan bagi kami dari Perpustakaan Nasional bersama Pak Dini hari ini, mendapat undangan dari Bapak Wali Kota Denpasar, untuk menyaksikan penggunaan bunda literasi yang kemudian kita bersinergitas dengan kegiatan pusat, yaitu peningkatan indeks literasi masyarakat. Dan saya kira hari ini saya sangat bangga dan sangat senang berada di Kota Denpasar. Literasi itu adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa, yang bisa dipakai untuk memenangkan persaingan global. Jadi setiap orang membutuhkan literasi dari dalam mana saja. Jadi literasi bukan hanya tugasnya Perpustakaan Nasional, dan tidak pendidikan, tapi tugas seluruh anak bangsa. Wali Kota dan Kepala Perpustakaan Nasional juga meluncurkan layanan Perpustakaan Digital, jenana yasa yang bisa diakses melalui Pustaka Jaya, Denpasar Kota, Go, ID. Kegiatan diisi dengan talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat yang menghadirkan narasumber Iwayan Dibia, dosen isi, penulis, budayawan, Deni Kurniadi, PLT, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Oka Rusmini, Pegiat Literasi, Dewa Nyoman Sudarsana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, dan Igusti Agung Ayudeci Partili, Wakil Tim Kerja Literasi Kota Denpasar. Terima kasih telah menonton!